Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel Adena Kolas Bersama Ken dan Rio Saat ini kita Akan mengulas mengenai Kota Medan Nah disini kita lihat bahwasannya Perjalanan ke Kota Medan itu Pertama dari Bandara Soekarno-Hatta Kemudian kita naik pesawat Kemudian kita turun di Bandara Kuala Namu Kemudian naik kereta Menuju Kota Medan Kemudian kita turun di stasiun Kota Medan Dan selanjutnya kita Menuju ke Istana Maemun Salah satu Pengungunan sejarah yang ada di Kota Medan Untuk teman-teman Bahwasannya Kota Medan itu Merupakan kota terbesar ketiga Di Indonesia Setelah Jakarta dan Surabaya Ya Serta kota terbesar di luar Pulau Jawa Kota Medan merupakan pintu gerbang Wilayah Indonesia bagian barat Dengan keberadaan Pelabuhan Belawan Dan Bandar Udara Internasional Kuala Namu Dahulu Bandaranya adalah Bandara Polonia Nah di dekat Istana Maemun itu Terdapat Bandara Polonia Akses dari pusat kota Menuju Pelabuhan dan Bandara Dilengkapi oleh jalan tol dan kereta api Memang udah mulai modern ya Medan adalah kota pertama di Indonesia Yang mengintegrasikan bandara Dengan kereta api Berbatasan dengan Selat Melaka Medan menjadi kota perdagangan Industri dan bisnis yang penting di Indonesia Kita melihat bahwasannya Di kota Medan itu Banyak sekali bangunan-bangunan bersajarah Contohnya Istana Maemun Mescidaya Medan Disitu ada Kenteng juga Ada bangunan-bangunan kayak Bank Indonesia Tugu Nah mereka itu memiliki moto Bekerja sama dan sama-sama Bekerja untuk kemajuan dan kemakmuran Kota Medan Kota Metropolitan Kita lihat nanti Bahwasannya Secara keseluruhan Jumlah Penduduk kota Medan itu Adalah 2.279.000 Sukunya itu Paling banyak Adalah suku Batak Kemudian Toba Mandailing Karo Suku Jawa juga Banyak sekali Tionghoa Minangkabau Melayu Jadi memang Banyak ya Disini juga agamanya Kristen Islam itu 64,5% Kristen 26,10% Buddha 8,28% Hindu 1% Kohngucu 0,06% Nah memang itu Kepada terdiri lumayan bagus ya Nah Sebenarnya sejarah Medan itu Berawal dari sebuah kampung Yang didirikan oleh guru Patimpus di pertemuan Sungai Deli Dan Sungai Babura Sehingga Hari kota Medan itu Tetapkan Tanggal 1 Juli 1560 Nah kemudian Pada tahun 1632 Medan dijadikan Pusat pemerintahan Kesultanan Deli Sebuah kerajaan Melayu Bangsa Eropa Mulai datang Ke Medan Sejak kedatangan John Anderson Tahun 1823 Peradaban di Medan Terus berkembang Sehingga Pemerintah India Belanda Memberikan status kota Pada 1 April 1909 Dan menjadikannya Pusat pemerintahan Keresidenan Sumatera Timur Kemudian Pada abad ke-20 Sekarang ini Medan menjadi Kota yang penting Di luar Jawa Nah Kita mengetahui Bahwasannya Sejarah tersebut Memang sejarah Kota lama Kota Tua lah Di ini apa Di Medan Nah Kata Medan itu Ternyata Ada hasilnya loh Yaitu Bahasa Tamil Medan Artinya Tanah lapang Atau tempat yang luas Kemudian Teradopsi ke Bahasa Melayu Tadi Kita Bicarakan bahwasannya Hari jadi kota Medan itu Adalah 1 April Ya Nah Eh Mungkin Di kerajaan Medan itu Ada yang namanya Kesultanan Medan ya Ya betul Makanya disitu ada Apa Bangunan Istana Maimun Dan memang itu Sangat terkenal sekali Dan memang Disebut Kerajaan Kesultanan Delhi Nah mungkin Itu dulu teman-teman Dari kami Terkait dengan Kota Medan Kedepannya Teman-teman Kalau memang Teman-teman Ada kesempatan Waktu untuk Kemedan Bisa Bisa datang kesini Dan menikmati Suasana Kemelayuan Di kota Medan ini Walaupun sudah Banyak sekali Seperti Ya Pencampuran budaya lain Budaya Batak Budaya Jawa Minangkabau Cina Tiongha Dan lain-lainnya Yaitu adalah Multi etnis Keaneka ragaman Ya Demikian dapat Kami sampaikan Sekali lagi Selamat menikmati Tayang ini Kami ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Dadah Kau gadisku yang cantik Coba lihat aku disini Disini ada aku yang cinta padamu Kau gadisku yang manis Coba lihat aku disini Disini ada aku yang sayang padamu Walau ku tahu bahwa dirimu Sudah ada yang punya Namun kan ku tunggu Sampai kau mau Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau ragukan hatiku Ku kan selalu sejam menunggu Untuk jadi pacarmu Jangan-jangan kau tak kena cintaku Jangan-jangan kau iraukan pacarmu Putuskanlah saja pacarmu Lalu bilang I love you Padaku Padaku Oh 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 o Oh 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 o Bahwa ku tahu Bahwa dirimu Sungguh jeratnya yang punya Namun kau tunggu sampai kau mau Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau ragukan hatiku Ku kan selalu sejam menunggu Untuk jadi pacarmu Jangan-jangan kau tak terima cintaku Jangan-jangan kau hiraukan pacarmu Putuskanlah saja pacarmu Langmu bilang I love you Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau hiraukan pacarmu Putuskanlah saja pacarmu Langmu bilang I love you Aja ku Jangan-jangan kau tak terima cintaku Jangan-jangan kau tak terima cintaku Jangan-jangan kau tak terima cintaku Cintaku padamu Tak besar seperti dulu Kamu kau tak terima cintaku Jangan-jangan kau tak terima cintaku Biar ku putuskan Jangan-jangan kau tak terima cintaku Jangan-jangan kau tak terima cintaku Lebih baik ku putuskan Jangan-jangan kau tak terima cintaku Jangan-jangan kau tak terima cintaku Jangan-jangan 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 Selalu merasa, wanita bukan dirimu saja Lebih baik kuputuskan saja Cari pacar lagi, oh biar kuputuskan saja Kutama hatiku terluka, lebih baik ku cukupkan saja Kutama ubatin ku tersiksa Jangan kau selalu merasa Wanita bukan dirimu saja Lebih baik kuputuskan saja Cari pacar lagi, oh biar kuputuskan saja Cari pacar lagi, oh biar kuputuskan saja Cari pacar lagi Terima kasih telah menonton! Cinta memang tak selamanya bisa indah Cinta juga bisa berubah dan jadi sakit Begitu yang ku rasakan kini Peri hatiku tinggal kehancuran Tak pernah terbayangkan Dan tak pernah terfikirkan Cintamu dan cintaku akan berpisah Namun harus ku relakan itu Untuk hidupmu Agar lebih baik Maafkan aku setelus hatimu Kepergian diriku itu bukan keinginanku Terima saja dengan pilihan yang lain dari orang tuamu Jangan bersedih dengan keadaan ini Jika kamu menangis Aku juga ikut menangis Terima saja Terima saja Semua ini aku lakukan Hanya demi kebaikan kamu Meski semua ini Meski semua ini Itu menyakitanku Memangkan aku setelus hatimu Memangkan aku setelus hatimu Kepergian diriku itu bukan keinginanku Terima saja dengan pilihan yang lain dari orang tuamu Oh jangan bersedih dengan keadaan ini Jika kamu menangis Aku juga ikut menangis Aku juga ikut menangis Terima saja Semua ini aku lakukan Demi kebaikanmu Oh jangan bersedih dengan keadaan ini Oh jangan bersedih dengan keadaan ini Jika kamu menangis Aku juga ikut menangis Terima saja Terima saja Semua ini aku lakukan Terima saja Semua ini aku lakukan Untukmu Oh 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati